assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami Oke kemarin kita udah ngebahas tentang auto pop airflow untuk pot ya sekarang kita tuntasin janji sekang di konten sebelumnya ini ada pot ini punya kalibrun nih cuman kalibrun satu ya yang pertama cuman untuk sistem untuk sistem airflow semua jenis pot sama Oh itu kalibrun mau itu vinci mau itu semua yang pakai auto pop airflow ya yang auto sensor itu semua sama cuman yang membedain nanti saya jelasin membedainnya dan ini sekitar secara ngebongkar dan masang juga fungsi dari apa sih daleman dari kayak apa sih daleman si air flow ini sensor pop ini emang ada chipnya di dalam kecil ada isinya Hai itu yang bisa kadang mati akibat leaking ini makanya kalau biasanya kalau baru ya ini ada yang baru-baru juga ini biasanya ada pelindungnya ya ada pelindungnya seperti ini ya Hai ada pelindungnya seperti ini yaitu di Hai pelindung seperti ini jadi supaya jangan diking dan tidak masuk dalam tapi karena ya set terlalu banyak liquid yang mengendap di sini di dalam air flow ini akhirnya dia bisa masuk ke dalam masuk ke celah-celah lubang ini untuk dia udara itu kita hisap dan ini menyebabkan short dan airnya bisa firingnya ya kita cek dulu pemasangan baterai nggak boleh kebalik ya kalau kebalik itu nanti bisa kita onslap ya kita pasang dulu ya udah kita pasang ini ya udah kita pasang ini kalau dia kalau kalian bisa dipilih bisa dipencet juga bisa dihisap ya Oke sekarang kita cek air flow-nya ini kita sebut pakai sedotor kimah ya pakai sedotor kimah seperti ini kalau dia nyala berarti ini hidup mesalnya kalian oke mati ya ini nggak bisa kedip-kedip kecek lagi kondisi sedot itu dia nggak nggak berkedip ya Ini berarti ini mati ya padahal ini ini kondisinya menyalah eh tematin dan kita bongkar kita ganti Oh jangan lupa untuk like channel kami juga subscribe yang belum subscribe yang sudah subscribe Terima kasih udah mendukung channel kami enggak kami selalu semangat untuk memberikan konten-konten terbaru sekarang kita ada cara melepas airflow sensornya semua yang cara pemasangan sensor ini sama cara pemasangannya cara melepaskan sama kecuali vinci eh vinci yang pakai kabel kalau yang gini-gini semua cara pasang bongkang dan bongkangnya sama ya tinggal ikutin aja cara-caranya eh jangan lupa pakai kantek ya ya biar nggak terlalu kering kita tambahin timah bagi teman-teman yang ingin yang butuh sensor hisap ini kunjungi Instagram kami bisa di DM dan di WhatsApp ada nomornya di sebelah kiri ya Ayo kita juga menjual sensor ini tinggal kontek aja nomor IG nomor WhatsAppnya dan DM di Instagramnya ya ini dikit lepas tipe air flow gitu tipe otopop itu ada bermacam banyak itu ya ada yang seri seri R seri J dan seri G ini kita cek di krasak ya ini seri nya R ini seri nya R ini seri nya R jadi harus harus apa harus R juga itu juga kita bahas ya enggak juga mesti air nanti kita lihat pos apa posisi ini min plusnya ada ini ada min dan plus juga kalau seri G seri G itu seri G ini seri G seri G min plusnya di pinggir dan segini ya ini a-nigron eh bukan beranaknya untuk pokoknya ini seri-seri J ini seri G dan posisinya dunia sebelah sini plus sebelah sini ya juga ada seri J seri J juga ada modelnya ini seri masih seri R ya seri-seri J saya lupa untuk posisinya kalau nggak salah di sebelah kiri J min plus ya kalau nggak salah ya nanti mon koreksi ini seri R kita ganti dengan seri R ya Oke kita bahas dulu tentang Airflow ini kita sisihkan dulu jadi Airflow itu sisihnya seperti ini ini setelah kita bongkar setelah kita bongkar bagian luarnya yang pelindungi itu posisinya seperti ini ini ada rubber bukan rubber ya semacam lapisan nah ini di dalamnya ada chipnya nah ini ada ICnya ya ini ada ICnya sudah di King tuh udah korosi juga udah leaking habibat liquid yang masuk ke dalam setelah-setelahnya yaitu setelah-setelahnya yaitu seperti ini hai 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 ini seperti ini Hai ini bisa konslet jadi enggak berfungsi lagi ya nggak bisa dibersihin nggak diganti karena ini emang sensitif bener ya sensornya apa IC mungkin normal cuman di kan ada min plus di sini ya Nah ini ada jalur ini untuk dia sensornya sensornya seperti ini sensornya ada seperti eh kain halus ya atau apa sih namanya seperti ini nah ini bisa Hai yang membuat ini kalau kita hit sedot kita hisap nah ini bisa ketarik dan ini posisinya gerak-gerak di dalam sini gerak-gerak di dalam sini ya Hai posisinya seperti itu ini posisinya gerak-gerak di dalam ini ini gerak-gerak kalau kita sedot dalamnya ini yang tengah ini yang ini jadi inilah sensei apa sensor autopop ini harus kita ganti nggak bisa di service sekarang Alhamdulillah udah ada yang jual jadi kita enggak usah terlalu ribet ya kalau misalnya Vinci pakai seri J bisa nah kita yang pasti yang min plusnya aja yang kita ingin ya kita rubah ya min tetap di min plus di plus yang di di motherboardnya dipapannya itu ya terus seri J atau R R tetap saling G di R nggak papa G DJ bisa nggak apa-apa yang yang penting min plusnya diperhatikan ya oke gitu ya jika misalnya enggak ada seri G bisa pakai seri R dan atau seri G asal min plusnya diperhatikan itu enggak pengaruh Hai cuman ini emang pabrikan ngeluarin seri R posisi-posisi di papannya ya asal pemasangan yang kebalik kalau misalnya pakai seri J ini ya harus kita jemper jangan sampai konslet kabel satu sama lain begitu ya Oke semoga bisa paham dan sekarang kita pasang kita pasang kita pasang ya ini pemasangannya ini kita lubang kita benerin dulu ya lubang kita benerin dulu biar nanti nggak terlalu ribet untuk masukin kawatnya ya Hai kawatnya ya hai 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 caranya pakai lima hai 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 kita panasin dari bawah Pak saudernya nah setelah sedot ya hai 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 seperti itu kita cek dulu ya baru kita masukin Hai jangan terbalik ya posisinya nah posisinya lihat di tuntut ini aja ada garisnya ya hai 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 nah setelah udah masuk ya Hai nah ini semuanya udah masuk ke dalam ya baru kita kasih 5 jangan lupa kasih antek supaya di itu bisa ya posisinya jadi nggak nggak saling bercampur ditahan bawah dikit takut lepas hai 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 jangan sampai satu sama lain menyentuh ya nanti konsep ya hai 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 saya ini udah bisa ya hai 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 eh Setelah udah pasang kita cek ya kita pasang baterainya batainya kita sementara dulu pakai yang kayak gini udah nyala ya cek eh ada nyala kita cek pakai tadi ini ya Odi berkedip berarti ini sasarnya hidup eh berkedip ya kita hisap lagi oke ya tes lagi eh berarti ini sudah normal eh semoga konten ini bermanfaat dan semoga bisa di coba itu caranya ini cara mengganti Airflow eh terima kasih Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati